Pertandingan FK Seneca melawan Zilina masih menyisakan banyak sekali hal yang menarik Selain karena 2 gol yang berhasil diciptakan oleh Egy Molnavikri Ada beberapa hal lainnya yang pastinya sayang jika dilewatkan Salah satunya adalah respon dari legenda Timnas Slovakia Yang ternyata melihat dengan mata kepalanya sendiri Bagaimana pada saat itu Egy Molnavikri berhasil membuktikan jika dirinya layak berada di kompetisi Liga Slovakia Di depan matanya Egy Molnavikri berhasil menjemput gawang Zilina dengan 2 proses yang menakjubkan Pada proses gol pertama terlihat upaya habis-habisan Egy melakukan percobaan menembak Setelah sebelumnya berhasil diblok dan pada percobaan kedua akhirnya berhasil Kemudian pada proses gol keduanya terlihat bagaimana Egy Molnavikri mencetak gol dengan cara fantastis Dengan melakukan duel terlebih dahulu dengan 2 pemain belakang Zilina Kemudian dia mengecoh keduanya dengan berbalik badan Kemudian kontrol yang tenang dan tendangan yang akurat berhasil membuka gawang Zilina Yang pada saat itu dikawal ex-keeper Timnas Slovakia U21 Secara mengejutkan, legenda Timnas Slovakia yang juga merupakan pelatih Zilina itu pun Yang menyaksikan proses 2 gol tersebut langsung memberikan komentarnya Pertandingannya sangat ketat, berlangsung 2 hari kami mempersiapkan pemain untuk membuka kunci 45 menit hari ini Agar tidak membuat kesalahan individu yang tidak perlu Yang sayangnya terjadi dan lawan menghukumnya, gol Egy Ucap Ivan Belak Sebagai informasi, Ivan Belak baru ditunjuk pada 18 November 2021 Sehingga umur kepelatihannya bersama tim senior MSK Zilina belum segenap 1 bulan Sementara itu, Parti Belusi 43 tahun ini juga sempat mencatatkan Caps bersama Timnas Slovakia Debutnya berbula pada 8 Juli 2004 Atas 2 golnya itu, kini Egy Molnavikri berhak untuk masuk dalam susunan 11 pemain terbaik di Liga Slovakia bulan November Kontribusi dia saat ini memang sangat terasa dalam membantu timnya untuk naik secara perlahan mendapatkan poin demi poin